Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dapat jumpa kembali dalam pengajian tafsir tematik Kita berharap semoga segala aktivitas kita Memperoleh bimbingan serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alami Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian Hari ini saya ingin membahas pendidikan anak menurut Al-Quran Jadi temanya adalah mengenai pendidikan dan pengajaran Itu tercantum ayat-ayatnya dulu di dalam surat Luqman Ayat 12 sampai 19 Untuk lebih jelasnya kita bacakan dulu dan nanti kita terjemahkan bersama-sama Walakud aatayna luqmanal hikmatin Anishkur lillah Wa man yashkur fa innama yashkur lina Walakud aatayna dan sungguh kami telah berikan Luqmana kepada Luqman Al-Hikmata Ilmu tentang hikmah Hikmah adalah suatu pengetahuan Yang bukan saja dia memahami Tapi telah dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Dan sekaligus ada rahasia-rahasia Yang tidak diketahui secara pasti Bapak dan Ibu sekalian saya ambil contoh Kita menghadapi suatu masalah Yang secara perhitungan akal Sulit bisa selesai masalah itu Diperhitungkan dari segimanapun Sulit diselesaikan Tapi ternyata kemudian Ada petunjuk dalam hati kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Masalah yang sangat rumit itu Tiba-tiba selesai dengan mulus Itu hikmah Disini Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan pada Luqman Seorang ahli pendidikan Yang namanya diabadikan Quran Ilmu tentang hikmah Anishkur lillah Supaya dia bersyukur pada Allah Dan barang siapa yang bersyukur Maka seungguhnya Dia itu telah mensyukuri dirinya sendiri Jadi Bapak dan Ibu sekalian Orang-orang yang bersyukur itu Adalah untuk dirinya Kebahagiaan yang ingin kita raih Tidak mungkin terjadi Terjadi tanpa kita bersyukur Pada Allah Menerima kenyataan yang ada Itu merupakan tanda syukur kita Maka kalau kita bersyukur pada Allah Baikannya kita bersyukur pada diri kita sendiri Dan barang siapa yang mengingkari Ni'mat Fa'innallahu ghaniyun hamid Maka seungguhnya Allah itu maha kaya Lagi maha terpuji Itu maha agung Bapak dan Ibu sekalian Mengenai syukur ini Sesungguhnya adalah Bagaimana kita berlatih Untuk menerima kenyataan-kenyataan Yang kita peroleh dan kita alami Rasulullah Kaya raya itu Bukanlah dengan jalan menumpuk Harta sebanyak-banyaknya Dolar Real Ringgit Atau rupiah Bukan Tapi justru bagaimana dia berlatih Menerima kenyataan-kenyataan Yang dia hadapi Yang diberikan oleh Allah Itulah menunjukkan orang yang paling kaya Tapi kalau dia itu Tidak bisa menerima kenyataan Yang dia jumpai Dan dia dapat Dari Allah Dia bukan orang kaya Dia orang yang sangat miskin Sangat tersah Kemudian Bagaimanakah wasiat Luqman Sebagai seorang ahli pendidikan Yang terkenal ini Allah subhanahu wa ta'ala Menginformasikan pada kita Dalam ayat berikutnya Dan ingatlah ketika Luqman Berkata kepada anaknya Dan dia adalah menasehatinya Ya bunaya Wahai anakku sayang Janganlah engkau Buat syirik kepada Allah Sesungnya syirik itu Adalah aniaya yang sangat besar Inilah bapak dan ibu sekalian Pendidikan pertama Yang diberikan oleh Luqman Kepada anaknya yang sangat disintai Yaitu La tushabillah Janganlah Janganlah kamu Mensyirikan Allah Sesungguhnya syirik itu adalah Suatu Kezeliman Yang sangat besar Dan sungguh Dan sungguh kami telah Dalam dua tahun Ini yang menegaskan Bahwa seorang Bahwa seorang anak Anak atau kita Yang pertama kali berbakti pada Allah Yang kedua adalah berbakti pada kedua orang tua Itu nasya Al-Quran Nah jadi Bapak dan ibu sekalian Kalau menjumpai ada Ya Kisah-kisah yang Misalnya itu katanya Meskipun orang tuanya sakit Kalau gak ada izin suami Gak boleh menengok orang tua Itu adalah Pemahamannya Kurang pas Mengapa Orang tua ini yang kita harus bakti Setelah Bakti pada Allah Ini Quran Dan sungguh kami telah wasiatkan pada manusia Agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya Dalam kepayahan dan kelemahan Dan baru Memisahkan dari susuannya Fi'a amaini Dalam usia dua tahun Anishkur lih Daklah dia bersyukur padaku Wali-wali daika Dan kepada kedua orang tuamu Ilai al-masir Sesungguhnya Kepadakulah tempat kembali Bapak dan ibu sekalian Bukan cuma ayat ini Banyak ayat-ayat lain yang menegaskan Tentang urutan berbakti Berbakti pada Allah Berbakti pada dua orang tua Berbakti pada Allah Berbakti pada dua orang tua Misalnya ayat lain Juga berbakti pada suami Dan lain-lain Itu memang diperintahkan sedemikian rupa Tetapi tetap Urutannya itu adalah orang tua Karena orang tua itu abadi Kita dibesarkan mereka Lahir dari ibu kita Dan seterusnya Kemudian ayat berikutnya Menegaskan Wa in jahadaka Wa in dan zika Jahadaka Kedua orang tua itu Memaksamu Ala antusyikabi Untuk perbuat syirik padaku Yang kamu tidak ada pengetahuan Mengenai hal itu Maka jangan kamu ikuti Perintah dua orang tuamu Tapi Namun demikian Pergaulilah Terdua orang tuamu Di dunia di dunia Ma'rufan dengan baik Di ayat ini menegaskan bahwa Kalau ada orang tua yang mungkin Karena tidak faham Atau karena Keinginan nafsu Dan lain sebagainya Memerintahkan anaknya Untuk berbuat yang tidak baik Maka kata afirman Tuhan Jangan kamu ikuti Tidak boleh Kata hadis La to'ata li mahlukin Fi ma'siatil khalik Tidak ada ketaatan Terhadap sama mahluk Dalam rangka Bermaksiat Atau menentang Terhadap khalik Terhadap Allah Maka tegas sekali Waktu Ada Kunjungan Dari Seorang ulama Dari Bondowos Ya Dekat dia berkunjung Kepala negara Di zaman Orde Baru Dia mengatakan Rakyat Wajib Taat pada Pemimpinnya Selama pemimpin itu Tidak Mengarahkan pada Kekafiran Itu betul Kalau mengarahkan yang buruk Tolak Meskipun dari orang tua sendiri Tapi Kata Quran Wasohib Tetaplah Bergauli orang tuamu Di dunia Dengan yang Sebaik Baik Inilah Baban Ibu sekalian Islam Mengajarkan pada kita Agar Berbuat Berbuat baik Berbuat baik Kepada orang tua Kemudian Wattabi Sabi Laman Ana Ba'ilai Dan Ikutilah Jalan Orang-orang Yang Selalu Condong Kepadaku Pada Tuhan Allah Allah Berikan kepada kita Rapat kita Semua Tidak ada yang luput Dalam tulisan itu Yang besar Maupun yang kecil Kecuali semuanya Terdapat Di dalam Ayat berikutnya Wahai anakku sayang Sekiranya Ada suatu Pekerjaan Atau amal Sebesar Bidisawi Yang amal itu Ada Di dalam Batu Sebesar Bidisawi Sebesar Atom Yang lebih kecil Lagi Tersembunyi Di dalam batu Awfis Samawati Atau Di langit Awfis Ardi Atau Di bumi Ya Tibi Allah Allah Menampakkan Mendatangkan Amal kita Sekecil Apapun Meskipun Tersembunyi Di dalam batu Dan Meskipun Kecilnya Sebesar Zara Atau Atom Yaitu Partikel yang terkecil Yang tidak bisa dibagi lagi Namanya Atom Itu Ada di dalam batu Ada di langit Atau di bumi Semua Allah akan tampakkan Baik Atau Buruk Barang siapa Barang siapa yang Merjakan Perbuatan Sekecil Apapun Kebaikan Dia akan Menjumpainya Dan barang Dan barang Dan barang siapa yang Berbuat keburukan Sekecil Apapun Dia juga akan Menjumpai Keburukan Inna Jadi perintahkan sabar Tabah Terhadap segala apa yang menimpa kita Baik kesulitan Baik bencana Baik musibah Baik karunia Kita harus sabar Menerima karunia Allah Dengan kesabaran Dengan menahan diri Tidak berlebihan Ada orang menerima karunia Allah dengan Tidak bisa menahan diri Lalu dia gunakan untuk foya-foya Dia mendapatkan karunia Allah berlimpah Lalu dia gunakan untuk hal-hal yang Menyenangkan hawa nafsunya Yang lari kepada sikap hedonism Enggak Wasbir ala ma'asobak Inna dhalika min azmi kumur Sesungguhnya sikap tabah dan sabar ini Adalah merupakan Sesuatu yang sangat penting Baik kehidupan seorang manusia Bahkan juga mahluk lain Kesabaran ketambahan Merupakan hal yang sangat penting Tidak mungkin kita hidup tanpa kesabaran Bayangkan bapak dan ibu-ibu Hanya untuk meraih ijazah SD Kita sekolah 6 tahun Kalau kita tidak sabar Tidak mungkin itu 6 tahun ijazah SD Harus mengerjakan PR setiap hari Harus ujian berkali-kali di SD Begitu tamat dapat ijazah SD Cari kerjaan Mana dapat Jadi artinya disini Perlu sekali Apalagi kita masukin SMP-nya SMP-nya Kerja ini Kerja ini Semua perlu Kesabaran Mereka disebutkan Dalam pepatah Orang-orang Arab Kesabaran itu Baikan as-sibir Sibir itu semacam Kalau kita sebut disini Jadab Yang pahit Atau Pohon bertawali Tau kan ibu-ibu bertawali Pokoknya itu Biasa dibikin jamu Itu pahit Luar biasa Waktu saya Mapram dulu Zaman Perperoncoan Itu oleh Kakak kelas kita Terus kita suruh Dibuka mulut Kemudian Dijelurkan lidahnya Tempelin itu Ya Berotawali Pahit Luar biasa Nah Inilah Kata Syair tadi Bahwa Kesabaran itu Sangat pahit Sangat berat Tapi nanti Akibatnya Lebih manis Dari Akhlak Ini yang Dikatakan Pempatah Yang kedua Dengan kesan Ketabahan Dan kesabaran Anda akan memperoleh Apa yang Anda inginkan Bahkan Besi yang keras Pun Bisa menjadi lunak Besi yang keras Bisa menjadi Lunak Dan kesabaran Dipanaskan Dibentuk Kemudian Ayat berikutnya Dan janganlah Kamu memalingkan Wajahmu Dari manusia Maaf Buang muka Ketemu orang Kemudian Kemudian Menghadap Teman kita Atau orang lain Dengan wajah yang simpatik Ditegaskan Waksid Waksid Sederhanakan Dalam cara Kamu berjalan Sederhana Mentang-mentang Seperti Kita lihat Orang angku Dengan orang yang Enggak angku Kelihatan Cara jalannya Waksid Fimashyik Sederhanakan Cara jalanmu Wagdud Minsautik Dan rendahkan Suara Ras Inna Ankarul Aswati La Sawtul Hamir Tersungguhnya Suara Yang paling buruk Adalah Suara Keladai Jadi jangan Berbicara Terlalu Keras Kecuali Di daerah-daerah Yang Caranya jauh Rumahnya itu Ya Di Sumatera Di mana itu Kan rumahnya jauh Terpaksa Bicara Kalau gak Keras Gak Dengaran Tapi Kalau kita Yang jarak Dekat Begini Ya Kadang-kadang Ada orang Maafi Bibu Karena biasa Suaranya Keras Sampai Waktu Hemponya Dia bunyi Itu Sang Aget Ya Terlalu Keras Jadi Diharapkan Oleh Ayat ini Seperti itu Nah Bapak Ibu Sekalian Sekarang Kita Lihat Kaitannya Dengan Hadith Mengenai Pendidikan Anak Ini Disebutkan Yang Pertama Dari Anas Bin Malik Al Insanu Yu'akku Anhu Yawmas Sabi'i Wayusamma Wayumatu Anhu Al-Azab Seorang manusia itu Dilahirkan pada saat Hari yang ketujuh Hendaklah dia di Akikah Ini bagian dari pendidikan Akikah Ya Itu Memanggil Tetangga Tetangga Kemudian Dijamu Dengan Daging AKK itu Kemudian Dimintai doa Kepada Tetangga Tetangga Diberitahu Namanya Ini Sifula Kemudian Rambutnya Dicukur Atau Diguntik Pada hari Ketujuh Tapi hari Ketujuh belum sempat Hari Kapan Kerja sempat Ini bagian dari pendidikan Apabila Sampai pada usia 6 tahun Hendaklah dia mulai Dididik Dengan Pendidikan Pendidikan yang Lebih formal Apabila Mencapai usia 9 tahun Dipisahkan Tempat Tidurnya Dipisahkan Dari ibu Orang tua Dipisahkan Dari anak Laki-laki Dan anak Perempuan Umur 9 tahun Itu Harus Dipisah Ini juga pendidikan Jadi Sangat Salah Kalau kita Membiarkan Atau Menyiapkan Anak-anak kita Anak laki-perempuan Dalam satu kamar Bercampur Kalau beberapa Anak laki-laki Satu kamar Gak apa-apa Anak perempuan Beberapa Tapi itu Perempuan Apabila Mencapai usia 13 tahun Duriba Alas Solat Diperingatkan Kalau dia Meninggalkan So Kasih saksi Saya ulangi Saya ulangi 7 hari Di AKKI Diberi nama Kemudian Dimintakan doa Kepada Tetangga-tetangga Dan keluarga Kemudian Dicukur rambut Umur 6 tahun Mulai dikasih pendidikan Formal Umur Umur 9 tahun Dipisah Tempat tidur Umur 13 tahun Harus Dikasih Saksi Kalau anak itu Masih meninggalkan Kalau mencapai usia 16 tahun Zawajahu Abuhu Dikahkan oleh Orang tuanya Ini Zaman segitu ya Zamannya Nabi Umur 16 tahun Kalau sekarang Dianggap Belum Dewasa Ya boleh mundur 18 tahun Tapi Tugas Menikahkan Masih tugas Orang tu Jadi Bapak dan Ibu Kalau belum Sampai Dikahkan Itu masih ada Tugas orang tua Sampai Menikahkan Anak Setelah itu apa Setelah Dikahkan Sudah disuruh mandiri Semua Akhazabiyadihi Dipegang tangannya Ya Di BAT Apa BATnya Adab Tuka Wa Alam Tuka Aku telah Mendidik kamu Aku telah Mengajarimu Yang baik-baik Dan aku telah Menikahkan kamu Wa'udzubillahi Aku berlindung Pada Allah Min fitnatik Dari cobaanmu Fit dunia Di dunia Wa'adzabika Dan azabmu Fil akhirat Tidakhirat Mu'an dilindungi oleh Allah Dari azab dunia Dan akhirat Selesai Apa'udzubillahi Inilah tanggung jawab Insya Allah Dengan cara-cara Seperti ini Maka Anak-anak kita itu Akan Berlaku Baik Nah Karena itu nanti Di dalam istilah Bahasa Arab Pendidikan itu Disebut Tarbiyah Tadi kata Robiyah Yarba Robayu Robi Tarbiyah Itu artinya Membesarkan Melindungi Mendidik Anak-anak kita Pada zaman sekalian Kemudian Bagaimana Kita melihat Pendidikan Anak ini Bapak dan Ibu Sekalian Termasuk Pada Saat dia Sebelum lahir Ketika masih Dalam kandungan Diarahkan Supaya orang tuanya itu Ya Melaksanakan Hal-hal yang baik Memperbanyak Baca Qur'an Memperbanyak Ibadah Ya Suaminya Memperbanyak Puasa Sun Kalau istrinya Mungkin hamil itu kan Berat Puasa Sun Tapi suaminya itu Harus banyak Puasa Sun Jadi itu pendidikan Pernatal Sebelum lahir Dibimbing oleh orang tuanya Suaminya banyak Puasa Sun Banyak Baca Qur'an Banyak ibadah Istrinya juga Banyak zikir Insya Allah Itu pendidikan Dan sekarang Dijumpai pada zaman sekalian Yang waktu dulu itu Seperti ditertawakan Bayu belum mengerti apa-apa Ternyata sekarang Bayu itu Diberimu Musik Kasih musik Jadi disini Kita gak kasih musik Kita kasih Apa Kalimah Allah Kata Ibnu Abbas Iftahu Ala Sibyanikum Awala kalimatin Bila Ilaha Ilham Bukalah Bukalah Awalilah Atas Anak-anakmu Yang pertama kali Adalah Dengan kalimat La Ilaha Ilham Ini ajaran kita Ini berkaitan dengan Ayat Qur'an Inilah yang berkaitan Dengan fitrah Karena itu Disebutkan dalam hadis lain Dirwayatkan Dari Abu Rafi Ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengazankan Ya Pada telinganya Hasan bin Ali Cucunya Ya Ketika Dilahirkan oleh ibunya Yang bernama Fatih Diazankan oleh Nabi Ya Pada zaman sekarang Jadi begitu Dia lahir Sebelum lahir Mendengarkan kalimat Kalimat Toyibah Ya Kalimat zikir Kalimat tahmid Kalimat tahlil Begitu lahir Langsung Hal ini untuk Menguatkan kembali Pernyataan Dari diri kita semua Waktu di alam arwah Kita diciptakan oleh Allah Dalam alam arwah Sebelum diciptakannya Alam semesta Arwah manusia Ciptakan dulu Semua arwah manusia Dari yang paling awal Sampai yang paling akhir Pada saat disertakan Dalam alam Alam arwah itu Allah menyampaikan Pertanyaan Pada kita semua Alastubirubbikum Bukankah Aku ini Tuhan Kamu sekalian Kalu Kita semua menjawab Bala Syahidna Benar Engkau Allah Tuhan kami Dan untuk itu Kami bersaksi Jadi inilah Pernyataan pertama kali Semua diri manusia Pada dasarnya Adalah beriman Pada Allah Kemudian Pengaruh lingkungannya Pengaruh orang tuanya Pengaruh tempat bergaulnya Pengaruh sekolahnya Disa membuat dia Macau-macau Kata Nabi Setiap anak itu Dilahirkan Dalam keadaan fitrah Inna ma'abawahu Sungnya Kedua orang tuanya Dan lingkungannya Juga lingkungan sekolahnya Lingkungan bergaulnya Yuhawidanihi Membuat anak itu Seorang Yahudi Atau mungkin Dia menjadi seorang Nasrani Atau mungkin Dia menjadi seorang Majusi Mungkin dia menjadi Seorang teroris Mungkin menjadi perampok Mungkin menjadi seorang Alim Mungkin menjadi Kiai Mungkin menjadi ulama Adalah Tergantung Bagaimana pendidikan Keluarganya Pendidikan sekolah Dan pendidikan Di lingkungan Itu penting sekali Pendidikan di rumah Pendidikan di sekolah Pendidikan Dengan teman-teman Bisa di rumah Dididik baik Tapi dia bergaul Dengan teman-temannya Gak baik Rusak Di rumah dididik baik Di sekolahnya Gak baik Rusak Jadi Tiga Bagian itu Rumah Maksudnya Keluarga Sekolah Dan teman bergaul Sangat menentukan Perkembangan Seorang Di dalam hidup Nah Karena itu Kalau kita Menyimpulkan Dari semua Tadi Pernyibu Sekalian Yang pertama Sekali Pendidikan Yang Kita Perhatikan Dari ayat Tadi Ayat Yang kita Bahas Tadi Ini Dari surat Ali Imran Tadi Yang pertama Adalah Tarbiyatul Aqidah Al-Islam Pendidikan Aqidah Islam Ini Paling Penting Tarbiyatul Aqidah Al-Islam Apa Dilihat Dari Kalimat Tadi Ya Bunayya La Tushyrik Itu artinya Pendidikan Aqidah Pendidikan Aqidah Ini Menegaskan Bahasunya Allah itu Tuhan Yang Maha Sah Yang Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Dan Tidak Sesuatu Punya Menyerupainya Itu Adalah Tauhid Uluhiyah Tidak Ada Menyembah Kecuali Hanya Pada Allah Tidak Ada Sembahan Kecuali Allah Kemudian Tauhid Rububiyah Yang Menciptakan Kita Kemudian Yang Mendidik Kita Yang Memelihara Kita Yang Melindungi Kita Adalah Allah Kemudian Tauhidul Asma Mentauhidkan Sifat-sifat Allah Yang sering Kita baca Disini Ada 69 Itu Haykat Itu Tauhid Juga Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghufur Al-Wadud Bagaimana Tauhidnya Disitu Menegaskan Bahwa Semua Sifat-sifat Allah Itu Berbeda Dengan Sifat-sifat Mahlum Saya Ambil Contoh Allah Menciptakan Manusia Menciptakan Beda Sekali Allah Menciptakan Itu Adalah Al-Ijadu Minal Adab Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Sama Sekali Kata Bahasa Latin Sedangkan Manusia Menciptakan Sesuatu Dari Yang Ada Kepada Bentuk Lain Hanya Merubah Bentuk Anda Menciptakan Bangunan Bahannya Sudah Ada Batu Kali Ada Batu Bata Dari Tanah Yang Dibakar Menjadi Batu Bata Merah Ada Pasir Semua Tapi Kalau Allah Menciptakan Dari Tidak Ada Dari Nihilo Adam Minal Adam Semua Allah Mengakasih Sayang Kita juga Kasih Tapi Kasih Kita Dibanding Yang Kasih Allah Jauh Tidak Sampai Termasuk Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Bagaimana Kasih Sayang Allah Itu Sangat Luar Biasa Sampai Dibandingkan Dalam Sebuah Hadis Di Waktu Nabi Mengadakan Pemeriksaan Kalau kita Sekarang Itu Sijak Tuh Tiba Tiba Beliau Jumpai Ada Seorang Ibu Muda Kira-kira Umurnya 28 Tahun Itu Tiba-tiba Setiap Dia Melihat Melihat Anak Kecil Dia Rangkul Dia Rangkul Kemudian Dia Susu Dia Lihat Anak Kecil Lagi Dia Rangkul Nabi Terus Menerus Menatap Wanita Ini Kemudian Nabi Tanya Pada Sahabat Kenapa Dia Disampaikan Rasulullah Ibu Ini Adalah Tawanan Perang Anaknya Masih Kecil Hilang Dalam Perangan Itu Sehingga Membuat Kesadarannya Sangat Rapuh Dan Setiap Dia melihat Anak Kecil Itu Dianggap Anaknya Bayangkan Tiba-tiba Nabi Memanggil Semua sahabat 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 Lihat Ibu Ini Setiap Anak Kecil Dia Rangkul Dia Peluk Semua Sahabat Melihat Ke arah Ibu Tadi Nabi Katakan Allah Lebih Kasih Kepada Kamu Sekalian Melebih Ibu Ini Kasih Pada Anak Tidak Ada Kasih Seperti Ibu Tapi Tegas Nabi Allah Lebih Kasih Kepada Kamu Sekalian Melebih Semua Sahabat Penitikan Air Matai Luar Biasa Nah Inilah Jadi Disitu Kita Tegaskan Bahwa Kasih Sayang Allah Berbeda Dengan Sayang Semua Wujud Allah Berbeda Dengan Wujud Kita Kalau Wujud Kita Perlu Memerlukan Ruang Dan Waktu Wujud Allah Tidak Memerlukan Ruang Dan Waktu Inilah Yang Dimaksud Tauhid Ajan Akidah Maka Kalau Kita Menyelusuri Lebih Dalam Kita Akan Mengembangkan Akidah 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 50 Yang Dikembangkan Oleh Abu Musal Asyari Seorang Pendiri Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Menjelaskan Uriantang Akidah Ini Dengan Sifat Sifat Yang Ibu Sering Baca Wujud Kidah Bakoh Itu adalah Sangat tepat Sekali Sehingga Bisa Tergambar Dengan Jelas Ada Ada Sifat Sifat Wajib Allah Ada Sifat Muhal Nya Ada Sifat Wajib Para Nabi Ada Sifat Muhal Nya Ada Sifat Jais Semuanya Jumlahnya 50 Sifat Allah Yang Wajib 20 Sifat Muhal 20 Sifat Jais 1 41 Kemudian Nabi Sifat Wajib 4 Sifat Muhal Nya 4 8 Jadi 41 Tanpa 8 49 9 Sifat Jais 1 Jadi 50 Akidah Yang dikembangkan oleh Imam Abdul Hassan Pendiri Ahli Sunawal Waljamah Nah Waljamah Sekalian Inilah Pendidikan yang pertama Yang kita lihat Dari ayat tadi Adalah Pendidikan Akidah Islam Mengapa Sangat penting Bahwa Karena ini Adalah Fondasi Kita Semua Bangunan Agama Ditegakkan Di atas Akidah Semua Pilar-pilar Agama Ditegakkan Di atas Akidah Kalau Akidahnya Rapuh Semuanya Rapuh Kemudian Berikutnya Yang kedua Terbi Yatul Ahlak Pendidikan Ahlak Sepan Santun Dalam Keluarga Sepan Santun Terhadap Teman Tetangga Kawanan Yang tadi Sebelum Kalimat-kalimat Tadi Adalah Merupakan Pendidikan Ahlak Nah Ajaran Ajaran Tentang Akidah Dan Ahlak Ini Bapak Nibu Sekalian Tidak Pernah Berubah Dari Masa Kemasa Dan Dari Satu Nabi Ke Nabi Yang Lain Anak Harus Berbakti Pada Orang Tua Itu Selamanya Ahlak Ini Kita Bagi Menjadi Dua Bagian Ahlak Terhadap Kholik Yang Kedua Ahlak Terhadap Mahluk Yang Selain Allah Terhadap Mahluk Kita Bagi Dua Ada Mahluk Ghaib Seperti Malaikat Yang Kedua Mahluk Nyata Mahluk Nyata Kita Bagi Manusia Dan Selain Manusia Ahlak Terhadap Manusia Kita Bagi Satu Ahlak Terhadap Nabi Dan Rasul Kita Misalnya Membaca Selawak Kita Mengikuti Petunjuknya Kita Menteladaninya Misalnya Kemudian Ahlak Terhadap Diri Sendiri Ada Ahlak Pada Diri Sendiri Misalnya Kita Menjaga Diri Dari Perbuatan Terselah Itu Ahlak Meskipun Kita Sendirian Dalam Kamar Misalnya Kita Nggak Boleh Membuka Orang Besar Ya Ah Nggak ada Orang Ini Nggak Berpakaian Misalnya Itu Nggak Nggak punya Akhlak Pada diri Sendiri Harus Pada diri Sendiri Ada Akhlak Yang Harus Diterapkan Kemudian Akhlak Terhadap Keluarga Suami Terhadap Istri Terhadap Anak Anak Terhadap Saudara Anak Anak Terhadap Ibu Ibu Terhadap Suami Suami Terhadap Istri Terus Keluarga Kemudian Ahlak Terhadap Masyarakat Masyarakat Kecil Tetangga Sambil Lebih Besar Terus Teman Sejawab Teman Kantor Teman Bisnis Luas Kemudian Kemudian Ahlak Terhadap Bangsa Dan yang terakhir Ahlak Terhadap Hubungan Antarbangsa Sedangkan Ahlak Terhadap Selain manusia Kita bagi Menjadi Tiga bagian Yang pertama Ahlak Terhadap Benda mati Al-jamadhan Yang kedua Ahlak Terhadap Alam Nabati Atau tumbuh-tumbuhan Atau flora Dan yang ketiga Ahlak Terhadap Alam Alam Hewani Atau Ahlak Terhadap Fauna Ibu sekalian Bagaimana Bapak Ahlak Terhadap Benda mati Itu Sambil Contoh Al-Quran Ini Kalau Kita lihat Kertasnya Sama dengan Kertas Koran Sama Bahannya Tindak Setaknya Sama dengan Koran Tapi Kalau orang Menginjak Koran Gak apa-apa Tapi Menginjak Koran Masalah Besar Akhlak Kita terhadap Koran Kita Kita Hormati Maaf Bapak Nabi Ibu Di Masjid Lekharun Saya pernah Lagi Baca Koran Sampai Ayat Sajdah Kemudian Kan Gak ada Meja Di Jadi Saya Taruh Jaket Saya Di Sini Ini Koran Saya Taruh Di atas Ini Di atas Jaket Saya Saya Sujud Haram 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 Luar Biasa Ini Kurkan Jadi Maksud Dia Suruh Tapi Kalau Kita Menginjak Koran Gak ada Masalah Mestikun Bahannya Sama Ini Ahlak Bapak Dan Ibu Masuk Masjid Masjid Kan Benda Mati Pakai Sepatu Masih Baru Belum Menyentuh Tanah Suci Boleh Enggak Kira-kira Enggak Punya Akhlak Begitu Kita Masuk Masjid Harus Melepas Buku-buku Pelajaran Kita Enggak Boleh Seenaknya Buat Duduk Ini Contohnya Akhlak Terhadap Masjid Itu Ada Semuanya Dalam Islam Lengkap Termasuk Akhlak Terhadap Alam Nabadi Tumbuh Tumbuhan Ada Selain Enggak Boleh Menebang Seenaknya Enggak Boleh Para zaman Sekalian Ya Disebutkan Kalau sekiranya Besok Mau Kiamat Kamu harus Tanam Pohon Bayangkan Kalau besok Mau Giamat Sekarang Harus Tanam Bo Saking Pentingnya Bo Terjumpai Saya Jumpai Banyak Hadis Betapa Islam Memperhatikan Tentang Lingkungan Hidup Luar Biasa Zaman Nabi Katakan Dimanapun Kamu Tanam Pohon Kalau Pohon Kamu Nanti Berbuah Dimakan Oleh Semur Dimakan Oleh Tikus Dimakan Oleh Kalong Kata Nabi Itu Sedekah Sedekah Kami Coba Bayangkan Kalau Ini Diterapkan Sedekah Jadi Kalau Ibi Ibu Punya Kepun Luas Jauh Di rumah Di Ciputat Sana Atau Di Bekasi Atau Dimana Luas Tanah Ada Pohon Rambutan Kemudian Ada Yang Ngambil Alhamdulillah Daripada Rambutannya Kebuah Jangan Ngambuk Itu Sedekah Kita Jadi Pada zaman Sekerian Ini yang Kita Lihat Dari Ajaran Islam Luar Biasa Kemudian Akhlak Terhadap Alam Hewani Atau Fauna Juga Demikian Nabi Katakan Kalau Anda Memberikan Sesuatu Makanan Kepada Benda Kepada Hewan Yang Kecil Hewan Satu Sel Itu Kamu Dapat Kebaikan Sampai Digambarkan Ada Seorang Wanita Jalan Yang Ketika Dia Lewat Padang Pasir Tiba Tiba Dia Kehausan Yang Sangat Parah Kemudian Wanita Itu Berusaha Mencari Air Dijumpai Ada Perigi Dalam Sekali Lalu Wanita Itu Turun Ke bawah Minum Sepuasnya Setelah Dia selesai Minum Naik Ke atas Dia Jumpai Seekor Anjing Yang Kehausan Menjelurkan Lidahnya Wanita Itu Berfikir Anjing Ini Kehausan Seperti Saya Kehausan Tadi Kemudian Dia Turun Lagi Dia Tidak Bawa Gayung Tidak Bawa Ember Dia Turun Bawa Sepatunya Disilah Sepatunya Dengan Air Lalu Dia Naik Periginya Susah Sampai Sepatunya Digit Boleh Dia Tidak Bisa Dipurang Tangan Tangan Tangannya Seperti Bisa Naik Ke Atas Lalu Kemudian Dia Kasih Minum Anjing Kata Nabi Wanita Ini Menjadi Ahli Syurga Karena Mengasihannya Seekor Anjing Sebaliknya Ada seorang Wanita Kata Nabi Yang Masuk Neraka Karena Dia Memenjarakan Seekor Kucing Dalam Kamarnya Tidak Dikasih Makan Tidak Dilepas Sampai Kucing Itu Mati Besar Sekali Perhatian Islam Sebenarnya Minkul Lik Rod Bin Jabisin Ajrud Hewan Sekecil Apapun Yang Kamu Kasihani Dia Ada Balasan Nah Kemudian Ada Orang Oh Makanan Itu Mesti Habis Juga Benar Kalau Tidak Habis Juga Benar Apa Rizki Untuk Hewan Masa Tidak Ada Sisa Sama Sari Sampai Hewan Tidak Makan Jadi Ada Sisa Itu Untuk Yang Ketiga Tarbiatul Ibadah Mendidik Anak Anak Kita Untuk Melakukan Ibadah Sebaik Baik Yang Keempat Tarbiatul Mudstama Pendidikan Masyarakatan Apa Masyarakatan Ada Dua Tugas Kita Yang Pertama Amar Ma'alf Nahim Mungkar Pemerintahkan Kebaikan Dan Kemungkaran Yang Yang Kedua Watawa Sawbil Hak Wasaw Sering Mewasiatkan Kebenaran Kesabaran Sama Kita Saling Mengingatkan Kalau ada Sudara kita Lagi Resah Begini Ingatkan Supaya Sabar Ada Sudara kita Kena musibah Ingatkan Supaya Dia Sabah Terus Tugas Dalam Kemasyarakat Yang Yang Kelima Terbiakul Terbiakul Fikri Balakal Pendidikan Yang Dalam Rangka Mempertajat Akal Dan Fikiran Itu yang Kita Kenal Nanti Dengan Pengembangan Sain Dan Teknologi Kita Akhiri Dengan Membah Doa Saya Mohon Maaf Kalau Ada Keurangan Dan Kehilapan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh